Saatnya di program Diskusi Akhir Pekan Titik-tik-tik temu Dipersembahkan oleh Rumah Kebudayaan Nusantara Didukung oleh Start 102,6 FM Selalu ada inspirasi Ya, rekan RKN dimanapun berada Kembali kita bertemu lagi dalam maca Diskusi Titik-tik temu Ini merupakan program Akhir Pekan dari RKN Video dan Radio Membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua Edisi kita kali ini membahas tentang setelah Kitab Undang-Undang Hukum Bidang yang disahkan KUHP disahkan Jadi pendengar semua, rancangan KUHP sudah diketop Jadi KUHP 6 Desember lalu Ini dianggap menggantikan KUHP kolonial Nah, cuma yang juga menarik perhatian kita dalam beberapa hari terakhir Ini disebut-sebut justru menimbulkan banyak polemik Kontroversi, penolakan gitu ya Yang setuju Sebenarnya juga cukup banyak Tapi memang pemberitaan media saat ini masih melihat ini sebagai satu yang perlu dipertanyakan Nah, untuk membahas hal tersebut Kita sudah mengajak diskusi para pakat dan sudah hadir di tempat kita Di sini ada Dr. Faby Mutiara Nelson Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Selamat sore Mbak Faby Selamat sore Bang Emerson Ya, sehat Alhamdulillah sehat Bang Emerson sehat juga ya? Sehat Terima kasih Kemudian juga ada Alfon Lumeo Lumeo adalah pengaman kepolisian Saat ini juga berprofesi sebagai prakteksi hukum ya Om Alfon ya Jadi sebagai advokat Selamat sore Om Alfon Selamat sehat semua Selamat sore Om Alfon Ya, segera bergabung Narasumber yang ketiga Mas Andreas Enmar Bun Beberapa kawan manggilnya Mas Abun Peneliti Indonesia Judiciary Research Society Jadi Selamat sore Bang Abun Dipakai mikir nih Selamat sore Teman-teman semua Para narasumber Kita akan diskusi Dipandu oleh saya Emerson Yunto Baru saja Tanggal 6 Desember kemarin Pemerintahan dan DPR Bersepakat Mengesahkan Rancangan undang-undang Kitab hukum Kitab undang-undang ke bidana Saya ingin ke Semua narasumber Pertanyaannya singkat Apa respon Bapak Ibu Narasumber Terhadap Hasil ini Satu Maksimal dua kata Singkat Mulai dari Abun Abun Masih tarik apa Sekiannya Boleh Dari Alfon dulu Pemalkon Dua kata Responnya Terhadap Pengesahan Rancangan undang-undang Hukum Bidana Yang sebenarnya Udah hampir 30-60 tahun ya Mbak Peggy Iya betul Ya ini Dibahas Kemudian Dia kata Wah ini Cita-cita bangsa Saya gak tau Sebutannya bener atau gak Atau Misalnya Masterpiece Kemudian Upaya mendobrak Hukum kolonial Dua kata Mas Ima Sebuah kemajuan Walaupun perlu perjuangan Berat Kedepan Dua kata Dua kata Jadi dua kali Sebuah perjuangan Sebuah perjuangan Sebuah perjuangan Sebuah perjuangan Sebuah perjuangan Mbak Redi Kalau saya Serba salah Serba salah Bukan salahnya Pemain bola Bukan salahnya Pemain bola Serba salah Ini Simbal Akama Kalau saya Bagus dan jeruk Bagus dan jeruk Oke Nah saya langsung Ke ini dulu Mungkin Kalau ngomongin KUHP Pertanyaannya mungkin Aranya pertama Kegosian dulu nih Mbak Feby Mungkin bisa jelasin gak sih Sebenarnya Garis besar Di KUHP yang baru ini Itu apa aja sih Yang diatur Ini buat pendengar Teman-teman Pada intinya Kalau kita melihat KUHP yang baru ini Pertama Kesimpulannya adalah Ini adalah Satu kitab Undang-undang Yang mengatur Tentang hukum pidana Terbanyak Di seluruh dunia Sepertinya Terbanyak seluruh Hampir 624 pasal 624 pasal Yang mengatur Yang sebagian besar Juga masih banyak Dari KUHP lama Sebenarnya Gitu ya Kalau kita melihat Tentang azas-azasnya Tentang prinsip-prinsip Tentang ketentuan Ketentuan pidana umum Hampir sebagian besar Sebenarnya Tidak terlalu jauh Berbeda dengan Yang lama Cuma memang Dia sudah menyesuaikan Dengan perkembangan Perkembangan yang baru Dalam tindak pidana Perkembangan tindak pidana Seperti Dia sudah menerima Yang disebut dengan Tindak pidana korporasi Kemudian juga Memasukkan Tindak pidana Tindak pidana Yang tersebar Di bagai undang-undang Yang cukup banyak Di Indonesia Yang mengatur tentang itu Kemudian juga Mengatur Hal-hal yang Sifatnya mungkin Tadi yang dikatakan Dengan Livylo Ini yang jadi permasalahan Yang sekarang menjadi masalah Bagi orang-orang Yang tidak sepakat Atau bagi mereka Yang tidak sepakat Kalau HP ini Diundangkan gitu ya Dan kemudian juga Mengenai hal-hal baru Misalnya tentang Bagaimana menangani Tindak pidana ekonomi Kemudian jenis sanksi Yang berbeda Mungkin Itu beberapa hal Yang Yang ada kebaruannya Di dalam itu Tapi kebaruan-kebaruan Itu justru menimbulkan Masalah gitu ya Itu yang menimbulkan Menyelesaikan masalah Dengan masalah Makanya saya bilang Sebaik salah Tapi Pada intinya Sebagian besar Itu masih Mengambil dari KUHP yang lama Memang Yang kita lihat Yang agak berbeda Mungkin istilah-istilah yang digunakan Yang dulunya ada Belanda-Belandanya Jadi tidak ada Belanda-Belandanya gitu ya Yang memang Sudah menjadi Dibuat kekinian Dibuat kekinian Dan keindonesiaan gitu Supaya tidak Menghilangkan kolonialisasinya Tadi itu gitu kan Nah itu yang Saya lihat Hal-hal penting Yang dapat kita Highlight Terkait dengan KUHP Yang jelas Saya katakan tadi KUHP ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Yang mengatur Tentang pidana terbanyak Di dunia Sehingga menjadi PR nih PR bagi kami dosen PR bagi penegak hukum Ngakal ini Itu gak sempat Atau Menentukannya itu Ada di ranah mana Itu kayaknya Butuh waktu Tidak 3 tahun Itu Jadi muncul di media sosial Sekarang yang belajar KUHP Gak cuma mahasiswa Betul Bikin BRP SAP Dan model Serta PPT Berubah Gitu Bang Emerson Berubah PPT Pasalnya udah ganti-ganti Ini Gitu Mungkin itu Sedikit Mbak Abun Ini Kan Tadi sudah disampaikan ya Jawabannya tadi Serbah salah Memang ada beberapa Perbaruan-perbaruan Nah juga ada Isu juga Bagi mungkin Teman-teman pendengar yang Gak paham Soal hukum Kan Ada asumsi bahwa Ping ini Ternyata semua Pidana Masuk di situ Semua Ada isilah hukum Kodifikasi Ini kodifikasi Belang full Atau sebagian Atau apa Teman-teman mungkin Gak paham Nah ini sebenarnya apa Pengen masukin semua Atau sebenarnya Ada juga yang dibiarin Di luar KUHP Mbak Penegatan hukumnya Jadi kalau sudah ada KUHP Yang undang-undang yang lain Tadi itu masih berlaku Ya selama dia tidak dicabut Ya masih berlaku Pasal-pasal yang tertentu Di luar itu Tapi Kalau KUHP-nya mengatur Dari KUHP dulu Ya Saya kembang Mas Abun ya Mas Abun Apa yang boleh Apalagi Mas Abun Jadi Ini kan pada saat proses pembahasan Teman-teman koalisi masyarakat sipil Termasuk teman-teman IJRS IJRS Betul ya Itu kan Menolak tuh Sebenarnya Penolakannya itu apa aja sih Maksudnya Apakah subtansinya Prosesnya Atau apa aja Sebenarnya Ini juga terpecah belah Masyarakat sipil Dalam artian gini Kita sadar juga Banyak di KUHP yang bagus Sekarang yang baru disahkan Ada yang bagus Ada juga yang jelek Makanya saya bilang tadi Bagus dan jelek ya Di awal Contoh yang bagus apa Contoh Mas Esor Buat teman-teman aktif isham Tentu kalau sampai sekarang Progresif Kenapa Orang dihukum mati Dikasih waktu 10 tahun Untuk bertobat Oke Walaupun ada yang bilang Ada yang gak ada uang mati ya Ada yang bilang begitu Maunya high call-nya Gak berdah Gak usah ada hukum mati sama sekali Cuma kan secara politis Dan masyarakat Indonesia juga Terakhir Kalau bisa dibaca Bisa dibaca Bisa di googling Masyarakat Indonesia Majority Mayoritas masyarakat Indonesia Mendukung hukuman mati Terlepas dari kita Menolak Oke Sekarang kita harus Ke titik tengah Oke Apa titik tengahnya KUHP katanya Tim berumus Itu menjadi titik tengahnya Dalam artinya Dikasih waktu 10 tahun Kalau dia Tobat Tobatan nasuha Gitu ya Bahasanya Dia bertobat Oke Yang tadinya mati Jadi seumur hidup aja Itu kan Langkah progresif ya Tadi Mbak Pebi udah singgung Oke KUHP juga ada yang bagus lagi Diakui Korporasi sebagai subjek hukum Perihal pengaturan korporasinya bagus atau enggak Urusan lain Tapi yang jelas KUHP Telah mengatur korporasi Oke Kita juga dari Masyarakat sipil Banyak juga catatan terhadap korporasi Pengaturan korporasi Tapi oke lah Dan ini substantif semua Ini substantif semua Dalam artian Kita sepakat Bahwa ada banyak yang diperbaiki Cuman Jangan langsung disensif Kalau dikritik Dalam artian Kita juga harus akui Bahwa ada yang kurang Ya kan tiada gading yang terletak ya Jadi ketika dikritis Dikritisi Jangan langsung Ah kalian udah baca belum Ah kalian gak ngerti kali Jangan gitu Kemarin sore Ya kalau saya dibangin Mas Eason Memang saya kemarin sore Mas Eason memang senior Mas Eason memang senior Maksudnya orang DP Iya 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 Paham paham Nah gitu gitu Mas Eason Nah kurang lebih itu Jadi baru bagus Ada banyak bagus dan jelek juga Ya kurang lebih ya itulah yang lagi diingetan ya Harus-harus buka laptop nih Kalau ini Banyak banget soalnya Yang bagus juga banyak Meskipun yang bermasalah juga Tidak kalah banyak gitu ya Jadi ya Yang bermasalah kalau versi koalisi Atau versi JN Salah satu semangatnya tadi Mas Eason desinggung Kita KUHP mau dekolonialisasi Oke Dekolonialisasi Apa sih yang kolonial dari KUHP Belanda Apa dulu Salah satunya misalnya kita anggap Salah satunya adalah Larangan Kalau kita pakai KUHP Belanda ya Larangan Demonstrasi Tidak pakai pemberitahuan Tidak pakai izin Pemberitahuan lah Tidak pakai pemberitahuan Di KUHP Belanda Ancamannya buka silahkan nanti ya Buka 5-10 ke KUHP Dua minggu Di kita 256 Yang baru 6 bulan Lebih kolonial siapa daripada Pemberitah kolonial Jadi kalau mau demo Nggak izin 6 bulan Nah Problemnya kalau kita kasih tahu Tadi kan izin ya Persoalannya kan sebenarnya Rezimnya pemberitahuan Bukan rezim izin Cuman kemarin juga ada Diskusi juga sama kawan-kawan Dari YLBHI Dari Oh bukan Dari Mbak Asvin X YLBHI Mbak Asvin bilang Bahwa Ya ternyata di lapangan Dan saya rasa ini bukan salah tim perumus juga Tapi di lapangan Memang praktiknya bermasalah Kenapa? Karena seringkali dikasih pemberitahuan Tapi nggak ada tanda terima Akhirnya seolah-olah Tidak ada pemberitahuan Karena belum official diterima Pemberitahuannya Padahal dikasih nih Surat pemberitahuan Buat berdemonstrasi Tapi akal-akalannya Beranggap hukumnya Nggak mau Ngasih tanda terima Jadi tidak ada izin Kalau tidak langsung begitu Tiba-tiba langsung 6 bulan Kan bermasalah Tapi lagi-lagi saya bilang Mungkin ini bukan ansih Salah tim perumus Karena tim perumus juga Pasti bilang bahwa Loh ini kan kesalahan praktik Dan saya sepakat juga Memang To some extent Ada juga kesalahan praktik Cuma kesalahan praktik Inilah yang kita harus hati-hati Dan kita harus antisipasi Dalam rumusan pasal Udah tahu begitu Janganlah pula dari 2 minggu Jadi 6 bulan Gitu maunya Mbok ya kalau misalnya Kalau HP lama 2 minggu Ya udah bikin aja 2 minggu juga Mungkin waktu itu Penjaranya agak ngenak kali ya 2 minggu cukup Sekarang 6 bulan Kalau itu sih Lapasnya temen-temennya mas Eson Kalau yang orang-orang bawah Kan lapasnya jelek-jelek juga Iya gitu ya Yang demo gak pakai izin Biasanya orang-orang kelas bawah Yang lain selain demo Tanpa pemberitahuan Ya tanpa pemberitahuan Itu udah bermasalah Satu lagi Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila Oke Larangan Pasal 188 Larangan Ya marxisme-leninisme Dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila Pertanyaan saya Apa ideologi bertentangan dengan Pancasila? Apa? Ya saya gak tahu Kalau saya sih sarankan ya Ya mungkin bukan saya Tapi ntar temen-temen yang mau gugat Coba tanya ke MK Biar MK aja yang tunjuk Ideologi ini yang bertentangan Ideologi ini yang bertentangan Saya sih gak berani ya Karena kalau saya ngomong Misalnya Republikanisme bertentangan dengan Indonesia Apa? Dengan Pancasila Gak juga Persatuan Indonesia dan Republikanisme Komunisme-Marsisme bertentangan gak? Bung Karno ada pidatonya Di bukunya Bukunya bahwa Indonesia apa? Pancasila Bukan Islamisme Marsisme dan Nasionalisme Bukunya Bung Karno Siap apalagi Liberalisme bertentangan gak? Nah jadi saya juga takut Kalau ngedeside sendiri Bahwa isme-isme inilah yang bertentangan Jadi kalau ditanya ke saya Saya gak bisa jawab Mendingan gugat aja ke MK Biar MK yang putusin Isme apa yang bertentangan dengan Pancasila? Ya menarik Omongannya Mas Marbon ini mirip sama Ini Menteri Yasana Lawli Beberapa pejabat pemerintah bilang Ya kalau lebih beratang Judicial review Nah itu saya kritik juga Jadi kritiknya gini Kritiknya tahan dulu Bang Marbon Bang Ambon Tadi kan cerita soal substansi Sebenernya waktu substansi banyak Asalnya dia 600 Nah yang juga Jadi kritik teman-teman Pertama adalah soal proses pembahasan Ada yang bilang Proses pembahasannya ini Apa Partisipatif Tidak Bukan apa Bukan Partisip Apa Setengah partisipatif Partisipateri Jadi Ini Kesannya teman sosialisasi Tapi sebenernya substansi Masukan teman-teman Orang pihak-pihak lain Itu sebenernya ada yang bilang Dimaksudnya atau enggak Ada juga isu soal Ini yang membahas Sebenernya bukan orang hukum semua Walaupun Sempat juga diskusi dengan Anggota DPR Mbak Febi Om Alpon Katanya justru Kalau diskusi sama orang hukum Lebih repot lagi Lebih Lebih enggak selesai Enggak selesai Makanya sebagian Katanya Sebagian di Komisi 3 Ini bukan latar belakang hukum Bang Ya oke lah Kalau terkait poin yang bukan Latar belakang hukum di Komisi 3 Mungkin itu kita punya masalah sendiri ya Tentang Partai menunjuk orang di Komisi Itu berdasarkan apa Itu masalah lain Tapi yang jelas Kalau Tadi yang pertama itu Terkait Partisipasi ya Terkait partisipasi Sebenernya Saya juga enggak mungkin bilang Bahwa pemerintah Tidak melibatkan partisipasi publik Enggak mungkin Kenapa? Karena banyak pasal-pasal Pasal di RKUHP Juga melibatkan Yang kita usulkan Dirubah oleh pemerintah Banyak juga Diakomodir Diakomodir sebenernya Ada juga Ada banyak juga Banyak juga Makanya kita bilang Ada kok beberapa Banyak juga Pasal-pasal yang Kita kasih masukkan Kita tahu ini bermasalah Kalau ingat 2019 Dia mau besar itu Kita pasca itu Juga masih banyak Ngasih masukan lagi Banyak juga yang diakomodir Nah Tapi persoalannya adalah Selain banyak yang diakomodir Banyak juga yang tidak diakomodir Dan tidak diakomodirnya Juga tanpa alasan Saya kasih contoh Salah satunya Misalnya kayak tadi Korporasi Atau itu Kita udah kasih Itu kan teknis ya Bukan isu Isu sensitif Kayak Oh kohabitasi Misalnya Itu kan isu teknokratik banget Korporasi gitu Kita rumusan udah kita kasih Supaya beda Nah yang rame itu kan itu Nah itu kan Makanya Itu ada kritiknya juga Jadi pasalnya memang teknis Nah itu kita kasih Tapi nggak berubah Nggak tahu kita alasannya apa Kenapa nggak berubah Yang jelas Kita diterima Masukan kita didengerin Cuma kita nggak tahu Tindak lanjutnya apa Nah itu yang sebenarnya Masa ada juga lagi Kasusnya denda Jadi gini Bener Dendanya kan memang Meningkat-mingkat ya Nah itu bagus Jumlahnya meningkat Persoalannya adalah Kalau dia tidak bayar denda Ngapain Nah Ini nggak Di RKHP dijawab Tapi perjawabannya bermasalah Jadi di RKHP sistemnya Kalau dia tidak bayar denda Dirampas hartanya Nah ini kan persoalan Buat orang yang miskin Kalau udah didenda Dirampas hartanya Yang miskin Keluar penjara jadi apa Ih jadi maling lagi Ini kan jadi masalah sosial Nah ini kita udah kasih komentar Tapi entah kenapa Nggak di akomodir juga Nah alih-alih di akomodir Selalu stempennya gitu Yaudah nggak setuju Gugat MK aja Gugat MK aja Nama susahnya gini Kalau argumennya begitu Itu sama seperti orang Kita punya pabrik mobil Kita jual mobil rusak Yaudah beli aja dulu Nanti kalau rusak Bawa kasih ke bengkel aja Padahal kita sebagai pabrik mobil Punya tanggung jawab Untuk bikin mobil yang Bagus dan baik dan benar Gitu loh Kalaupun memang Ya memang harus diperbaiki Ya perbaiki Kan maunya gitu Itu aja itu kritik saya Terhadap statement-statement Asal KMK Asal KMK aja Itu logikanya salah Makasih Bang Andres Bang Alpon Bang Alponnya pengamat Koalisyon Praktisi hukum Ya apakah Gimana mencermati Proses pembahasan Sama mungkin tadi Beberapa substansi Yang kita tahu Sebenarnya banyak Dipersoalkan publik Dikritik Bahkan KTPBB ya PBBB juga Ikut-ikutan Dan kemudian Jadi kemarahan Banyak orang Jadi Persoalan hukum Yang sedang kita hadapi Sekarang Kalau dulu kita Lihat KUHP itu Kan dari White Book Van Straffrecht Jadi Ini kan Aliran Belanda Kemudian dalam Perkembangan Ada English Action Ada Airbag Continental Kemudian sekarang KUHP yang sekarang Ini ada Living Law juga masuk Dan berbagai Hal-hal yang Menjadi kebiasaan Masyarakat juga Diadopsikan Jadi memang Sebuah komplikasi Dalam Merumuskan Sebuah Pasal-pasal Yang mana Setiap pasal Terdiri dari Norma dan saksi Nanti buntunnya Kan saksi Harus ditegakkan Di sisi lain Kita lihat Kita punya negara Ataupun kita punya Polisi hukum Sedang mengarah Pada restoratif Justice Semakin banyak Saksi dari berbagai Norma semacam ini Di sisi lain Kita tahu bahwa Hukum acara Belum ada perubahan Tapi Sekarang kita tahu Jaksa sudah keluarkan Petunjuk pelaksanaan Restoratif Polisi keluarkan restoratif Jadi memang Tingkat komplikasi Dalam penegakan hukum Kalau saya dari Pengamatan keputusan Saya melihat itu Tidak sederhana Karena yang dari KUHP Belanda Yang sekian ratus Pasal saja Sekian puluh tahun Masih terdapat Banyak sekali Terjadi malpraktik Artinya begini Mulai dari tahun 81 Itu ada Sengkon dan Karta Sangat Yang belakangan Kita lihat kan Yang pelaku Pembunuhan Rian Depok Korbannya ada Astrori Di kebun tubuh Jombang Saya mencatat Ada puluhan Kasus Putusan pengadilan Berkekuatan tetap Di kemudian hari Ternyata bukan pelaku Sebenarnya Apa artinya ini KUHP yang sudah Demikian lama Kita pelajari Untuk ditegakkan Itu saja Seperti itu Nyatanya Ternyata dalam Tafsir pelaksanaan Penegakan hukumnya Begitu masih sulit Nah sekarang Dengan hal yang baru Dengan berbagai Aliran-aliran yang masuk Ini Tidak sederhana Tadi kata Mbak Feby Bukan cuma Masiswa yang belajar hukum Dosen pengajar Juga belajar Pengacara Maupun Polisi Sebagai Pendegak hukum Dia juga pusing Tujuh keliling Kedepan ini Itu pasti Dan memang Tantangan baru Sedangkan kita lihat Kondisi-kondisi Dari Pendegakan hukum Sekarang Sejak versi Sambu ke sini Polisi Babak telur Dengan berbagai Bentuk-bentuk Pelanggaran Penyalahgunaan Kewenangan dan sebagainya Jadi memang ini Sebuah tantangan Yang tidak sederhana Dalam 3 tahun mendatang Nanti belum lagi Kalau ada uji-uji material Maupun masuk ke Judicial Review Kayak apa Perubahan-perubahan Jadi bangsa ini Bagaimana akan terkatung-katung Dalam Kegalauan Menunggu kepastian hukum Kira-kira itu Kalau menurut Bang Alpon Ini sebenarnya Lebih bagus Atau lebih jelek Sebenarnya Dari ketimbang KWP yang lama Yang versi Belanda Mungkin saya tidak melihat Bagus tidaknya Tapi ini sebuah gejola Kalau seperti motor Agak tabrakan Ada shock breaker Ini yang nanti akan Mencapai titik ekilibrium Tapi kapan Dan berapa lama Kira-kira Karena penegakan hukum Kata Prof Gautama Sudargo itu Ya Sembilan orang Pakar hukum Duduk Bisa 12 kesimpulan Yang berbeda-beda Nah ini juga Antara polisi Jaksa Hakim Masyarakat Bisa bermacam-macam Perspektif Persepsi tentang Hukum itu sendiri Jadi itu Cukup panjang Ini tantangan Pastinya Tantangan Betul Untuk baca lagi Kemudian yang lama Masih banyak Selah-selah Apalagi yang baru Nah ke Mbak Febi Ini Ini kan banyak banget 600 ya Pasal Saya gak tau nih Kalau hitungannya Kuliah berapa SKS Ini bisa Yang tadinya Yang sekarang itu 3 SKS Nah ini bisa Mungkin 10 SKS Sekali Yang jelas Saking banyak Saking banyaknya Tapi saya mau mengatakan juga Yang tadi Tambahan tentang Partisipasi masyarakat Tadi Ya Itu dia Kalau saya baca Koreksi Kalau biru Apa ya Saya gak tau Asosiasi atau Hukum Dosen hukum pidana Mau pikir Mau pikir Atau apa ya Itu juga Memberikan catatan serius Ya Betul Nah Cuma begini Yang dikatakan masyarakat itu Siapa Nah ini yang jadi pertanyaannya Karena begini ya Kalau saya melihat Sosialisasi-sosialisasi Yang dilakukan Terkait Menampung aspirasi Masyarakat itu Itu kan dilakukan Ternyata di kalangan Akademisi-akademisi lagi Gitu Jadi NGO Akademisi Dan masyarakat Yang Bener-bener masyarakat Itu siapa Nah dalam bentuk Kapasitas seperti apa Karena kalau kita lihat nih Setiap sosialisasi yang datang Lu lagi Lu lagi Jadi Sosialisasi yang sebenarnya Yang diinginkan masyarakat Itu pertama yang harus kita tahu Dimana Apakah bentuknya Elektronik Yang bisa dibaca Instagram kah Facebook kah Atau apa Itu yang saya gak tau ya Menampung aspirasi Itu dalam bentuk Seperti apa sih Sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Ini kan juga suatu Pertanyaan besar nih Yang dikatakan Tidak menampung aspirasi Karena begini Dikatakan tidak menampung Seperti Malbul katakan tadi Beberapa kali ICJRS Berkali-kali diundang kali ya Oleh DPR Kemudian pada saat Sosialisasi mereka datang Teman-teman lain juga Seperti itu Mungkin LBH Jakarta Tapi kan yang datang Itu lagi Itu lagi Begitu juga dengan Mau pikir Teman-teman dosen yang datang Itu lagi Itu lagi Jadi sosialisasi itu Hanya untuk orang itu Orang itu lagi Jadi masukan yang dikatakan Masukan menampung aspirasi Masyarakat itu Yang seperti apa Jadi ada yang Bahkan yang bilang Ada yang pakai budget Buat sosialisasi Mungkin karena Saya anggap Kegagalan pemerintah ya Jadi Proses sosialisasinya Terhadap ancan undang-undang ini Mungkin tidak terlalu keras ya Nah sisi yang lain Ya mungkin juga media tadi Media Mungkin bahas soal korporasi ya Ya itu dah Iya betul Kalau kumpul-kumpul Nah Masisme Teror Korupsi Korupsi Iya narkotika Gitu kan Betul Nah itu tadi yang pertama Yang kedua kan ada Apa ya Political will pemerintah Dan politik hukum pemerintah Jadi walaupun Penyusun itu menerima Semua yang dikatakan oleh Marbu dan teman-teman Itu ada lagi Pemutusnya disana loh Nah itu bukan Keinginan mereka Ini loh Mereka bilang Saya udah masukin begini Yang keluarnya Begitu lagi Ada Ada yang kita tahu Politik hukum itu memang Banyak sekali Sisi-sisi Yang mempengaruhinya Nah jadi Mungkin satu hal yang paling penting Adalah bagaimana Mensosialisasikan Sebelum itu Sebelum diundang Sekarang sudah diundangkan ya Sebelum dia diberlakukan Sampai tanggal Tiga tahun kemudian Itu tiga tahun Nah kemudian bagaimana Mengharmonisasikannya dengan KUHAP Dengan RKUHAP Ini PR terbesar itu Justru pada saat ini Adalah setelah ini diundangkan KUHAP akan jadi apa Dan bagaimana isi KUHAP Kalau kita baca RKUHAP sekarang Itu gak ada yang nyambung Dengan KUHAP sekarang Iya Sebagian besar itu gak nyambung Dengan KUHAP sekarang Nah Di samping nanti ada Tarikan-tarikan Antara Kejaksaan dengan Kepolisian ya Itu akan berat Yang terberat itu Justru di RKUHAP Bagaimana ini penegak hukum Melaksanakan KUHAP Disamping ngafalin Seperti saya katakan tadi Menegakkannya Melaksanakannya Prosedurnya itu Seperti apa Ini mungkin kita jelasin Ke pendengar ya Tahu apa itu Supansinya KUHAP itu Prosedur peracaranya Ada menjalankan Betul Ini Sekarang beginilah Dikatakan Samenlevan itu Dapat dipidana Bagaimana dia dapat dipidana Prosedurnya seperti apa Deliknya aduan Atau tidak Terus siapa yang bisa Mengadukan Kapan dia bisa berhenti Itu kan ada prosesnya Sampai orang itu dihukum Nah prosesnya itu Diatur di KUHAP Nah sekarang KUHAPnya itu Enggak mengatur Sedemikian rupa Seperti apa yang diatur Di KUHPnya Misalnya tadi Korporasi itulah Contohnya ya Korporasi itu Itu kan diakui Di KUHP Kalau kita baca RKUHAP versi terakhir Itu tidak ada Yang mengatur Tentang korporasi Bagaimana seorang Penuntut umum Atau penyidik Memeriksa korporasi Nah saya kembali ke Bang Abun Bang Abun Ini kan Tadi bagus Jelek Nah kemudian Yang kemudian juga Jadi Kritik teman-teman juga Kasihnya Mau bikin kemah Di DPR Hujan soalnya Hujan 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 soalnya Jadi gak jadi Kenapa sih masih sengit ya Teman-teman di Koalisi ya Walaupun udah nersahkan Kemudian dikasih ruang Udah Apa sih namanya Kalau gak setuju Judicial review Kira-kira Keberatan-keberatan Apa sih yang Masih dipersoalin Dengan teman-teman Koalisi ya Ya memang Banyak yang serba salah Dan saya juga Bingung juga Dalam artian gini Ada beberapa Yang mau judicial review Tapi teman-teman lain Ada yang gak mau judicial review Karena Buat apa judicial review Kalau Pemerintah sendiri Udah bilang Bahwa pemerintah akan mengawal DMK Bahasanya udah begitu kan Orang jadi Udah Udah lah Pahaya Malas kan Jadi kayak gitu-gitu loh Banyak-banyak bahasa begitu juga Jadi Jadi banyak juga yang Susah Jadi Ada yang bilang Nanti di Aswantokan Banyak yang bilang Di Aswantokan Mungkin bahwa sebenarnya Kita tahu bahwa Di Mahkamah Konstitusi Itu kan perwakilan Tiga institusi Yang legislatif Indikatif Dan Eksekutif Yang gak masuk Yudilatif Nah Di eksekutif Kemarin baru kejadian Ada Pak Aswantok Yang katanya Ini Enggak itu legislatif DPR DPR Ya Pak Aswantok Katanya Perwakilan dari DPR Dianggap Kutusan-kutusannya Gak menguntungkan Ini Sebagian Menganggap Ancaman Teranggap Di dependensi Mahkamah Konstitusi Di sisi yang lain Tapi Yang paling penting Sebenarnya Yang paling penting Dan harus betul-betul Diperhatikan Adalah momentum Tiga tahun ke depan Oke Tiga tahun ke depan Selama masa transisi Itu poin Paling krusial Punya barang Kita harus manfaatkan Ini mana kameranya Ini mana kameranya Oke Tiga tahun ke depan Bapak Ibu sekalian Baik yang di daerah Maupun di kota-kota besar Tiga tahun ke depan Ini momentum penting Kenapa Kita harus kunci Tafsir di KUHP Baru Kita sadar Banyak Di KUHP baru Pasal karet Dan kita perlu Aturan turunan Selama tiga tahun ke depan Jadi masa transisi Banyak di Itu dibilang Di peraturan pemerintah Itu yang harus kita kawal Dan juga Tafsir-tafsir Atas Rumusan pasalnya Kayak tadi Misalnya Bertentangan ideologi Negara apa yang bertentangan Itu harus kita kunci Dalam tiga tahun ini Kita harus List Kita bikin daftarnya Pasal-pasal bermasalah Lalu kita atur Dalam PP nanti Kita kawal itu Pembuatan PP nya Dan itu yang gak boleh Gagal Kalau kita gagal Akan ada orang lain yang berhasil Dan menyalahgunakan itu Nah takutnya itu Oleh karena itu Selama tiga tahun ini Ini momentum penting Selain tim Pemerintah nanti akan Mengkonsolidasikan Undang-undang Di luar KUHP Dengan KUHP baru Itu kan masa transisi Tiga tahun itu Kerjaannya tim Pemerintah itu Dan Juga Di samping itu ya tadi Pasal-pasal ini Yang karet-karet ini Harus dikunci Tafsirnya Dalam tiga tahun ini Kurang lebih itu Mas Eson Itu Apa ya Itu PR sendiri Itu PR dia Dua PR terpisah PR sendiri Dan kita Sebagai orang yang ngerti isunya Dan Kan banyak isunya Beda-beda ya Ada Geng yang Lebih peduli isu HAM Ada peduli isu korupsi Ada peduli isu Narkotika Misalnya gitu Terorisme Nah kita harus Masing-masing Belejetin Apa minat dan concern kita Kemampuan kita Kita belejetin Itu yang kita Dalam tanda kutip lah ya Kita bantu pemerintah Sekaligus Kalau misalnya Mereka punya draft tandingan Kita challenge draftnya Bila perlu Kita bikin Kita bikin masukan juga Rekomendasi-rekomendasi Apa yang perlu diatur Dan apa yang perlu dikunci Kalau ini gagal Kita semua yang mampus Gitu Gak salah Serta matasalah Gitu ya Dan oleh karena itu Dan udah diketok Mau gimana Kayak tadi saya udah bilang 256 Yang tadinya 2 minggu Ancaman di KUHP kolonial Ternyata di KUHP yang Mengklaim mendekolonial Ternyata jadi 6 bulan Jadi lebih berat Gitu ya Jadi Ya udah udah diketok Mau gimana Terus apakah kita mau ngeles Makanya saya juga capek ya Jargon-jargon Oh ini Pro demokrasi Oh ini anti kolonial Gitu Capek juga jargon gitu Yang saya pedulikan adalah Apa normanya Berapa ancaman pidananya Karena dalam hukum pidana kan Yang terpenting 3 Apa Sanksinya Normanya Nah itu Itu yang harus kita perhatikan Nah Oleh karena itu Saya gak terlalu tertarik Ngomongin jargon Oh ini Lebih bagus Ini karya agung Bangsa sendiri Punya produk lokal Produk-produk Cintailah Produk-produk Indonesia Gitu 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 maksudnya Karya anak bangsa Karya anak bangsa Gitu Saya gak terlalu Saya gak terlalu ini Karena toh Kalau namanya KUHP ya Dimana-mana kan universal ya Di Belanda Dilarang membunuh Di Cina Dilarang mencuri Di Korea Dilarang Korupsi Semua sama Pasalnya Nah Jadi kalau ngomongin KUHP Betul tadi Mbak Febi Saya sepakat Mbak Febi Memberikan catatan Mengkredisi Kemudian juga di kalangan Masyarakat Cipil Dikatakan melanggar HAM Kemudian Apa Dianggap Tidak mendukung Proses demokratisasi Mbak Febi Komentarnya Iya Kalau saya melihat Pertama sebenarnya Tadi kan saya katakan Ini serba salah ya Yang pertama ada benarnya Benarnya sebenarnya Pertama begini Ini Mau tidak mau Suka tidak suka Ini sebuah kemajuan Ya Kita tidak bisa Menafikan ini Sebuah kemajuan Kenapa saya katakan Sebuah kemajuan Tadi saya katakan Walaupun sebagian besar Kita masih mengambil Dari KUHP lama Tapi kan kita juga tahu KUHP lama itu Sudah sangat tertinggal Jauh dari tindak pidana itu sendiri Betapa banyak Kejahatan-kejahatan Di luar sana Yang tidak bisa Ditampung di KUHP Yang lama itu Dan akhirnya Terbentuklah itu Peraturan-peraturan Di tingkat-tingkat Kejaksaan Kepolisian Mahkamah Agung Yang semuanya Akhirnya saling tumpang Tidih dan tidak harmonis Dengan dibuatnya Di KUHP yang baru ini Akhirnya kan Itu ditampung semua Dicoba untuk Dimasukkan semua disitu Dan kemudian Dibahas bersama-sama Dan hal-hal baru Yang tadinya tidak ada Menjadi ada Itu satu kemajuan Kalau menurut saya Satu kemajuan Tapi kan serba salah Tadi saya katakan Salahnya dimana Nah salahnya tadi itu Bahwa ternyata Apakah memang ini Tidak dibuat Melibatkan Segenap Elemen-elemen Bangsa Yang dalam artian sesungguhnya Atau memang Dibuat dulu oleh Orang-orang tertentu Kemudian baru disebar Dan kemudian Disahkan dalam waktu Yang dekat Dari disebarkan itu Atau disosialisasikan itu Itu yang menjadi masalah Kan disitu masalahnya Mungkin juga pemerintah Dan LPR Traumatik ya Artinya Ini kan sebenarnya Sebenarnya proses bahasan yang lama Sudah puluhan tahun Inisiatornya sudah meninggal Itu sudah berapa Sudah beberapa Dari mulai Pro Muladi Pro Boy Marjono Itu mereka Sampai waktu tidak jadi Dituang Apa diundangkan Itu nangis loh mereka Saya dapat cerita seperti itu Pada saat digagal Diundangkan itu Nangis loh mereka Saking mereka Pengennya Itu menjadi ini Dalam arti kita hargai Kita hargai Apa Produk ini Menjadi sebuah produk bangsa Betul Walaupun sebagian besar Itu adalah Dari produk lama Jadi kita tidak usah Bilang kolonisasi Dan dekolonisasi Karena sebenarnya Itu pun dibentuk Untuk masyarakat Indonesia Sebenarnya Mau kita bilang kolonisasi Dulu KUHP itu Isinya Indonesia banget kok Bukannya Belanda Coba kita baca dari yang Belanda Jauh banget KUHP kita sama Belanda Jadi biar juga jelas Ke pendengar KUHP kita Yang di Belanda Beda Dan memang diperuntukkan Untuk Indonesia Isinya itu seperti Indonesia Memang diambil dari Bagaimana masyarakat Indonesia Itu sebenarnya harus diatur Makanya ada tadi yang kayak Kalau tidak ada pemberitahuan Itu kan Itu yang agak ke Belanda-Belandanya Maksudnya Belanda Gak mau diprotes gitu kan Itu yang ada Belandanya Tapi itu pun gak berat kan Dulu kan Dua minggu gitu kan Justru kita yang bikin jadi berat Itu tadi kata Marbu Mbak Peby Diskusinya menarik Cuma kita harus break Nah ini bicara soal pelaksanaan ya Ini kan Om Malkon juga Sebelumnya adalah polisi Yang kita tahu Kemudian dosen Dan juga Saat ini adalah praktisi hukum Ini sebenarnya jadi apa ya Beban tambahan lagi gak sih Buat penegak hukum Untuk pelaksanaan Undang-Undang baru Seandainya ini langsung diterapkan Jadi mungkin Agak terbantu Karena ada jadat 3 tahun Masih masa transisi 3 tahun Ini kalau seandainya langsung diterapkan Gambarannya apa Jadi kekacauan kah Atau logikanya Kebolak-kebalik Atau gimana om Mungkin tidak sampai kita katakan kekecauan Tapi tingkat kesulitan yang tidak sederhana Untuk bisa dikerjakan Dilaksanakan oleh penyidik Karena bayangkan Bangsa ini kan sangat beragam Dengan adat istiadat dan kebiasaan Nah aturan-aturan baru ini kan Harus disosialisasikan Karena kalau kita anggap bahwa Kalau sudah jadi peraturan Maka setiap warga negara Wajib tahu tentang Aturan-aturan itu Nah kita bisa bayangkan Keragaman Suku bangsa adat istiadat Daripada bangsa kita Di sisi lain Praktik penegakan hukum Yang dari hari-hari memang Memerlukan rincian-rincian penafsiran Yang seperti tadi dikatakan Aturan-aturan peraksanaan itu harus rigid Jangan sampai multitafsir Karena apabila terjadi Banyak yang pada area-area kelabu Akan terjadi penafsiran-penafsiran Kita tahu bahwa dalam KUHP itu kan Penafsiran itu hanya otentik Mencari otentik interpretasi Mencari penjelasannya tidak ketemu Mesti ada aturan perundang-undangan lain Yang menopang Ini kan Suatu proses yang tidak sederhana Karena kita lihat Proses membuat undang-undang ini kan Sangat ditentukan bagaimana Hasil yang diproduksi oleh DPR kita Nah hasil dari produk yang Belum lengkap ini Tetapi harus dijalankan Oleh Pendegak hukum Yaitu polisi Yang nanti masuk ke jaksa Dan ke hakim Di tingkat pengacara sendiri Saya enggak tahu Komentarnya apa Om Alfon Jadi kira-kira Dari perspektif Ngobrol dengan beberapa advokat Sebenarnya bagus Ya kalau sebenarnya Dari segi pengacara Bagus-bagus saja Karena semakin banyak masalah Itu ada pekerjaan Buat pengacara Dapur tambah hidup Ini lahan Baru nih Sedikit-sedikit ada pidana Jadi kalau dari perspektif teman-teman advokat Jadi ada yang pro, ada yang kontra Yang agak sedikit Idealis pikir Wah ini kok kesulitan Tapi agak yang seperti kata Pak Mahfud kan Hari ini ya Enggak usah cari pengacara yang pintar Abal-abal pun Asal pintar-pintar dia Berkorelasi dengan berbagai orang Kan bisa dia berpraktik Beracara kan Jadi kalau yang seperti itu kan Sebenarnya pengacarannya juga Apa Sebuah profesi yang terhormat Dan dia setara dengan Penegah hukum lain kan Tetapi Semakin banyak lubang-lubang kan Disitulah Area pengabdiannya kan Ya sebenarnya Semakin rumit Semakin nggak bisa dipahamin Itu peluang masuk Peluang bisnisnya pengacara Kalau semua orang tahu hukum Dan semua orang seperti para dosen Kita akan susah juga Nggak ada kayaan Tolong dinengarkan ya teman-teman di JPR Sama pemerintah Ya kembali ke Bang Abun ya Bang Abun Ini kan Saya coba klarifikasi beberapa hal Yang kemudian Berkembang di masyarakat Isi soal kumpul-kumpul Bahkan ada mem Yang karikatur di luar negeri Yang sebaiknya berpikir ulang Kaya Indonesia Karena kalau nggak Undang-Undang KWP berlaku Ente check-in Tidur di kamar hotel berduaan Sama yang bukan Apa Bukan pasangannya Pasangan resmi Bisa dipindahkan Emang begitu Di Undang-Undang KWP yang sekarang Nih Nih lurusin Maksudnya Biar nggak Kejebak juga Pak Yasona juga udah ngasih Statement official untuk ini Dia bilang memang Dan ini benar Memang ini deliknya delik aduan Yang boleh mengadu Hanya Orang tua Atau anaknya Gitu ya Cuman kalau orang tua tuh Ada banyak Atau suami atau istrinya Jadi misalnya kan Bukan kaya Udah tua Jadi ada usia 26 tahun Kemudian Check-in bareng sama 27 tahun kali ya Duk-duk Check-in sama Pasangan Yang tidak resmi Orangnya boleh aduk Ya tetep boleh Setanjang dia belum ada ikat dan peningkat Nah makanya Pak Yasona bilang Itu kan bukan kultur barat Jadi kalau orang barat Misalnya check-in di Bali Misalnya Ya mereka nggak perlu khawatir Karena kan Bukan kultur mereka itu Kayak gitu Di penjara Urusan begitu di penjara gitu Cuman kan yang kultur Jadi gini Kenapa Saya gimana ya Saya bukan yang mau Mewakili pemerintah Tapi ini biar Biar paham ya Kita Kita juga nolak Pasal ini Kita nolak Tapi ketika kita nolak Tim perumus bilang gini Mas Marbun Tidak hanya Mas Marbun dan teman-teman Mas Marbun saja Yang harus kita dengar Kita juga dengar Kelompok konservatif Kalau dia tidak kita akomodir Mereka juga nggak akan Berhenti-berhenti demo Nggak cuma kalian aja Yang bisa demo gitu Akhirnya Ya pemerintah menganggapnya Ini jalan tengah Bagi kita tetap problematik Tapi bagi pemerintah Ini jalan tengah Akhirnya dibuatlah Delik aduan Jadi yang hanya boleh mengadu Suaminya atau istrinya Gitu ya Atau orang tuanya Atau anaknya Gitu ya Jadi nggak bisa sembarangan Ngadu Jadi kalau bule-bule Misalnya dari Australia mau cek in ke Bali Ya nggak Tidak bisa takut Kecuali memang Istrinya tahu Misalnya Istrinya di Australia Bisa-bisa aja Sebenarnya Kalau secara konsumsi hukum Bisa-bisa aja Ngelapor gitu Kalau ngomongin lapor Atau dia Cek innya sama orang Indonesia Yang orang tuanya keberatan Itu juga bisa Tanya kayak gitu Jadi sebenarnya pesannya Kalau mau Apa Tangga kutip Tapi kalau mikirnya Lagi cek in terus Di grebek Itu nggak 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 boleh Itu kan mungkin Mungkin Mereka juga Nenek video-video di kita Nah makanya Betul Makanya saya lurusin Ya mbak Ini Bebi Ini Tadi beberapa kali Dilurusin Soal Apa Kumpul-tumpuk Kemudian Ada Ada banyak Sebenarnya Kalau kita Lihat teman-teman koalisi Ada catat Ada tujuh Isu krusial Di KUAP Yang perlu juga Dilurusin Kalau Mbak Mbak Febi Dan Om Malpon Kira-kira Apa sih yang perlu Dilurusin Yang Kemudian Ini apa Ya Kita katakan Ini sebenarnya Keniscayaan Sudah 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 Undang-Undangnya Ya Kalau Mis-mispersepsi Ya Baiknya Dilurusin Kalau yang Keliru Tapi kalau yang Perlu dirubah Kita akan Rubah Mbak Hidup Ya Apa Yang hidup Di dalam masyarakat Normal-normal Yang hidup Di dalam masyarakat Itu bisa juga Tiba-tiba Nanti dipidana Gitu kan Terus kemudian Yang Penganian terhadap Hewan Nah Tapi kan Ada juga Beberapa Adat Upacara Yang menggunakan Hewan Yang memang Seperti dikorbankan Gitu kan Nah Ini kan Juga menjadi Tatatan Kalau kemarin Kalau gak salah Bagi teman-teman Yang tidak Setuju Untuk KUHP Nah Kalau untuk Yang norma-norma Hidup Dalam masyarakat Itu yang perlu Dilakukan Adalah Saat ini Memang kan Mengatakan Yang mana Yang bisa dipidana Dari norma Masyarakat Sangat banyak Ya kan Misalnya saja Saya di Sumatera Barat Minangkabau Antara Batu Sangkar Bukit Tinggi Solo Itu kan punya Bacam-macam Atau suku Adatnya masing-masing Itu Punya Macam-macam Aturan Norma Nah yang mana Itu kan menimbulkan Nanti ketidakpastian Hukum Kedepannya Nah Di dalam Pasal itu Setelah saya Sudah mulai Diakomodir Dengan Nanti dikeluarkan PP Jadi bentuknya Itu harus Bentuk perda Jadi Kalau ada Undang-undang KUHP Ada Hukum adat Yang dipakai Yang mana Nah Kalau hukum adatnya Itu mengatur Dalam bentuk tertulis Jadi nanti Begitu Jadi Norma-norma Itu harus Diverdakan Dan kemudian Nanti ada HIPP Yang mengaturnya Selama itu Diatur disitu Pakai itu dulu Tapi kalau Sandinya Enggak diatur Baru Nanti Kemana lagi Kalau kemarin Di kasus korupsi Saya bercontoh Ya Korupsi Nah itu betul Pake adat Pake adat Papua Itu gak bisa Kalau diadatnya Itu gak diatur Juga di dalam Hukum adatnya Seperti apa Dan itu gak bisa Itu harus Pake KAUHAP Oh maaf Hira-hira Catatannya Tadi Seperti apa Jadi ini kan Banyak-banyak Polemik Di masyarakat Tadi tentang Keterkataan hukum adat Kemudian juga Isi soal Kumpul kebu Ada juga Santer dan sebagainya Catatan Om Alpon Terkait dengan Substansi yang mungkin Lagi marah Dari perspektif Penegakan hukum Kalau saya lihat Aparat penegakan hukum Itu Taruh lah Sini penyidik Dia harus punya Kepastian Rambu-rambu Dalam bekerja Tidak boleh Rambu-rambu Terlalu lebar Atau Remang-remang Bahayanya Masyarakat Yang menghadapi Persoalan hukum Tersebut Dan Kalau Di satu Polres Atau Polsek Begini Cara Menegakkan hukum Di polres lain Karena adatnya Berbedaan Sebagai Ini yang dia masalah Polisi Kepulian Indonesia itu kan Kepulian Republik Nasional Jadi hukumnya Satu Nah bagaimana Membuat satu Aturan acuan Yang bisa dipakai Oleh segena Polisi dalam Menegakkan hukum Itu jadi Persoalan tersendiri Itu perlu Kepulian Hukum acara Hukum acara Karena kalau Perkap itu Tidak boleh Bertentang Hukum acara Oke Berarti Jadi kan sebenarnya Kalau ini langsung Tidak ada Tadi Klausul Ini akan jadi Ke Bukan Kekoncalan Kerancuan Ketidakpastian 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 Berbagai pendapat Itu boleh Boleh saja Tetapi Begitu Diundangkan Ya Memang Seperti Judicial Review Ataupun Uji Materi Mungkin Sajakan Masyarakat Punya Hak Untuk Seperti Kata Terima kasih Terima kasih Masih bersama Dalam diskusi Yang membahas Sepuntar Rukawa V baru Sebelumnya Closing Ini juga Masih jadi Ganjulan Di banyak Teman-teman Ini Terkait juga Hari anti korupsi Ada yang bilang Bahwa KUHP ini Kado buat koruptor Ini bener ya Bang Marbon Ya Kita Lagi-lagi Harus luruskan juga ya Ini buat Sekali lagi Saya bukan Narasumbernya Apa Bukan Bukan cupir Tim perumus Ya Bukan Tapi memang Kita harus Secara substantif Gini Memang Pasal 2 TVCOR Mas Eson tahu Ancaman minimal 4 tahun Di KUHP Diturunin jadi 2 tahun Betul Di 603 Pasal 603 KUHP baru Tapi di pasal 604 Yang Pasal 3 TVCOR Sekarang Minimal 1 tahun Dinaikin jadi 2 tahun Kalau keadaannya kayak gini Apa Serta-merta Kita bisa bilang Ini pelemahan Apa Kita bisa bilang Kado bagi koruptor Nggak juga kan Sebenarnya kan Ini disamakan Karena saya yakin Mas Eson juga tahu Pasal 2 dan pasal 3 Yang beda ancamannya ini Jadi dagangan juga Selama ini Oke Jadi masalah juga Karena beda Makanya KUHP Men sistematisasi itu Melalui kodifikasi Ancaman dendanya juga beda Jadi Jadi kalau ini berlaku Kan ada Undang-undang tipikor Pasal 2 Pasal 2 dengan kado Tapi dapet pasal 3 Itu juga musibah Nah yang Lagi tampilan Selamat mantar Dia bilang Ada isu yang soal Kalapas punya Bukan kalapan Ada kewenangan Soal berkelakuan baik ya Iya Iya Oke Ini juga nanti Itulah makanya Kedepan Selama 3 tahun ini Di masa transisi Kita harus pikirkan Siapa yang diberi kewenangan ini Itu satu Kalau ngomongnya Mikir jahat-jahatan terus Bikin undang-undang Mikir jahat-jahatan terus Kagak akan kelar-kelar Setiap pasal Setiap izin Pasti bisa diperdagangkan Kalau mikirnya cuma Mengantisipasi orang Korup ya Pasti Pasti Begitu Naturnya begitu Dimana ada kewenangan Disitu ada duit Disitu ada duit Disitu ada korupsi Jadi Kalau mikirnya jahat-jahat terus Pasti ada Cuman Makanya saya bilang tadi di awal Kedepan mau ngapain 3 tahun ini Nah Sekarang kita closing Malapun Kira-kira Kedepannya Ini udah jadi barangnya Dengan KWAP Kedepan mau Apa yang harus dilakukan Malapun Upaya untuk sosialisasi Dan mendapatkan masukan Karena masih tahap 3 tahun Mendapatkan berbagai masukan Sehingga saat ini Masuk-buka masukan Atau gimana Karena mungkin saja Terjadi penambahan Atau Memperjelas Pasal-pasal yang Masih Memerlukan Aturan-aturan perlaksanaan Nah inilah saatnya Untuk sosialisasi Betul Sehingga nanti Waktu dijalankan itu Semua sudah Lebih terinci Dan dalam koridor yang pasti Demi kepastian hukum Oke Mbak Fendi Iya Kalau saya Yang pertama adalah Mengawal peraturan pemerintah Peraturan pelaksanaannya Itu yang paling penting Saat ini Semua Lini masyarakat Yang berkepentingan Terhadap berlakunya KUHP ini Kalau kita merasa Bahwa KUHP ini Akan diberlaku Karena kita punya Kepentingan terhadap itu Maka kita Berusaha untuk mengawal Peraturan pelaksanaannya Karena itu penting Itu sudah teridentifikasi Ada berapa peraturan pelaksanaan Nah peraturan pelaksanaan Berapa itu kan Masih berjalan Pembahasannya Belum ada Jadi sebenarnya Ada proses pembahasan Tapi DPR gak ikut-ikutan Iya DPR harusnya Ya mulai Enggak dah Gak ikut Nah karena itu Kita mengawal yang itu Itu penting Mengawal peraturan pelaksanaan Itu penting Itu yang pertama Yang kedua Adalah tadi Sosialisasi di semuanya Baik itu di Pendidikan Kemudian penegak hukum Dan di masyarakat itu sendiri Nah masyarakat itu Berlapis-lapis ya Dan jangan Seperti sekarang Sosialisasinya Mungkin memang Mulai dikelompokkan Kelompok masyarakat itu Seperti apa gitu Apakah masyarakat itu Dapat dikatakan Hanya terlepas dari Akademisi NGO Terus kemudian Apa Wakil-wakil tertentu Dari masyarakat Turis-turis juga sebenarnya Perlu juga Iya betul Sosialisasi juga Supaya mereka tidak takut Kepada datang ke Indonesia Jadi Dan bentuk sosialisasinya Seperti apa Apakah masif Dalam bentuk Apa namanya Media sosial Dan segala macam Di samping yang sudah dilakukan Selama ini Atau seperti apa Infografis kah Atau apa gitu ya Itu mulai Mulai dipikirkan Dan yang terakhir adalah Mengharmonisasikannya Dengan KUHAP Itu yang paling penting Peran Perat adalah Sekarang di Pembentuk KUHAP Bagaimana KUHAP itu bisa Mengampung Semua yang ada di KUHAP yang 600an itu Supaya tidak Bermasalah dalam Pelaksanaannya nanti Mengharmonisasi Atau bikin revisi Undang-Undang KUHAP Atau bahasanya apa sih Lebih pas Iya kan Sekarang RKUHAP lagi Dibuat Rancangan KUHAP Lagi dilaksanakan Tapi kan Menyesuaikan Dengan KUHAP yang baru Itu yang paling penting Itu PR terbesar Karena pasti itu Paling panjang ceritanya Nanti kan ada Beranyak catatan Selain pengawalan Sosialisasi Apalagi yang perlu Diperkuat nih Biar Tanda kutip Pas sudah jadi Jadi gak rame Iya Dan pengawalan juga Di KUHAP Di RKUHAP yang sekarang Lagi dibentuk Itu harus dikawal juga Kalau gak nanti bisa Bolong-bolong itu Pelaksananya Menimbulkan masalah besar Kalau gak ada Diatur di RKUHAP Jadi Ini PRnya masih 3 tahun Iya 3 tahun Kalau ngeleset sedikit Kacau pelaksanaannya Satu pasar aja Gak diatur di RKUHAP Bagaimana melaksanakan Itu pasar jadi bodong Itu pasar Ibaratnya pasar Ada pasar Tapi gak ada giginya Bisa jadi seperti itu Nanti Kalau itu gak jeli Kita melihatnya Oke Mas Abut Kira-kira nih What's next Kedepannya mau ngapain Terang pelatih Bisa bersih Pokoknya yang beda Apa sudah benar Apa Terima masyarakat Buat bikin PP Mbak PP udah bilang Siap-siap PP 3 tahun ini Siap-siap PP Tadi kita ngomong Living Law Itu diatur di PP Tentang ketentuan Tata caranya Juga di PP Tentang Apa tadi Yang Apa Izin Men mati Yang Apa Tumun ini Itu juga nanti Perlu ketentuan teknis Di PP Serta penyelarasannya Dan puhat Sudah benar tadi Pembebi Yang jelas 3 tahun ini momentum Saya ulangi 3 tahun ini momentum Kehilangan momentum 3 tahun ini Anda Saya bisa jadi pengorban Oke Yang tanggung jawab Tiga tahun ini Pemerintah DPR Pemerintah Pemerintah DPR udah gak Saya gak mau ya Bilang Ini tanggung jawab kita semua Jangan gitu ya Karena ini sebenarnya Merely tanggung jawab pemerintah Cuman Anda dan saya Memang punya kepentingan Meskipun ini bukan tanggung jawab kita Tapi Anda dan saya Punya kepentingan Kepentingan etnis Supaya saya dan Anda Tidak ditangkap secara sembarangan Oke Agar tidak ditangkap secara sembarangan Maka 3 tahun ini Kita perlu betul-betul Pastikan ini Dan menilai rasanya juga dengan KUHAP KUHAP yang ideal itu Gimana sih Konsepnya mas? Ya Ini mah kita satu episode lagi Karena Oh 5 menit Masih ada 1 menit Yang baru sih Gimana sih KUHAP Yang pokoknya Ini barangnya ada KUHAP juga jalan Yang jelas Yang perlu diatur KUHAP adalah Yang perlu diatur di KUHAP Nanti adalah Tentang upaya paksa Itu perdebatan Paling penting Upaya paksa Jangan lagi ada orang Salah tangkap Begitu salah Kita mau masyarakat Kita belajar pengalaman KUHAP yang serai Artinya banyak bilang Ini banyak celai Om Alvon ya Kemudian juga Seri kali diperdagangkan Betul Mau jadi saksi Mau tersangka Mau tahan berapa Lama Ada harganya Katanya begitu Nah itu Jangan sampai lagi Ada Dan RUHAP Harus mengantisipasi itu Apalagi Pasal di KUHAP Tadi kita sama-sama tahu Kita sama-sama lihat Bahwa banyak pasalnya Yang Pas dan terkutip Bermasalah juga Entah karet Entah ancak mana Terlalu luas Kalau entar Sembarangan KUHAPnya juga sembarangan Upaya paksa ya Upaya paksa sembarangan Anda dan saya Siap-siap Masuk Bong Alvon Itu kan ada yang bilang Ini KUHAP ini sebenarnya Minta maaf Teman-teman di penegah hukum Kursi kepolisian Tidak terlalu Pingin undang KUHAP ini Dibahas ya Emang betul? Gak juga Karena KUHAP merupakan Sebuah kebutuhan Di masa sekarang Karena contoh sekarang Dalam tahap penyelidikan Mereka hentikan penyelidikan Padahal dia tidak mempelajari Berbagai dokumen Alat bukti surat itu Tidak dipelajari secara baik Atau analisa dokumen Dia hentikan penyelidikan Terus diapain Tidak ada upaya Upaya paksa Bukan Upaya hukum Upaya hukum Kalau penghentian penyelidikan Kita pra-peradilan Penghentian penyelidikan Terus udah gak bisa lapor lagi Dan mereka bisa berdali Nebis Padahal belum sampai Masuk ke kategori Nebis ini idem Ini persoalan Mbak Pemri Soal KUHAP Tadi sih Bang Abun sudah cerita banyak Soal Kalau konsepsi idealnya Satu Nebis ini lagi ya Betul Tapi ini bocoran lagi Di samping kita harus membahas Tentang kaitannya dengan Upaya paksa Yang paling penting adalah Prosedur beracaranya Seperti apa Karena kita tahu Filosofi yang di dalam KUHAP baru itu kan Ada restoratif ya Dan restoratif itu Di dalam KUHAP yang lama kan gak ada Nah di dalam KUHAP yang Iya itu artinya Keadilan merestore ya Apa ya Mengembalikan kepada keadaan semula Iya seperti itu Nah itu kan banyak ya Di KUHAP yang baru Dan sementara di KUHAP tuh Pelaksanaannya tuh belum ada tuh Bagaimana pelaksanaannya Itu yang paling penting Yang pertama Yang kedua Bagaimana hakim menyidangkannya Perkara-perkara itu Dengan berbagai model Untuk membuat putusan hakim aja Itu hakim PRnya Kayaknya perlu dikelat bertahun-tahun juga Atau berbulan-bulan Bayangkan kan bentuk saksinya aja Udah beda-beda Disamping tadi Pelaksanaannya hukuman mati itu ya Kalau seandainya mereka Apa namanya Perlu ada assessment Siapa yang menentukan Dia sudah berkelakuan baik Selama sekian puluh tahun itu Dan kemudian bentuknya Apakah putusan lagi Apakah ada putusan di atas putusan Nah itu Ini kan itu PR itu Itu bikin KUHAPnya gak gampang Itu pelaturannya Seperti itu gitu Mas Ya Pendengar kita Tadi sudah mendengar Banyak cerita Ulasan dari Para narasumber Tadi ada yang bilang Tapi apa Bukan sempat salah Serba salah Si malakamah Bagus dan jelek Jadi Sekali lagi bahwa ini Kenisayaan Ya Apapun yang terjadi Ini sudah disahkan Ada fase Tiga tahun ke depan Boleh Boleh Pak Tadi ada banyak PR Tadi sampaikan Bu Marbun Kemudian Om Malkon Dan juga Mbak Feby Yang bicara soal Ya Sosialisasi Menjadi sangat penting Kemudian Walaupun ini juga PR Buat Dosen Jadi menambah SKS Paling tidak Atau juga Jadi Jadi bisnis baru Ini apa Sosialisasi Sosialisasi Memahami dan Terima kasih Pak KWP baru Iya betul Ya Pendengar Saya gak mau menyimpulkan Karena Mereka aja Sebenarnya juga Pikirannya gak sama Ya Apa Serba salah Kemudian Juga tantangan Dan sebagainya Tapi Kita akan lihat Kedepan Bagaimana Kesiapan pemerintah Menyiapkan Hal-hal tadi Soal peraturan Pelaksana Pelaksanaan dari KWP Kemudian juga KUHAP Dan kemudian Proses sosialisasi Mudah-mudahan Diluar Catatan kritik ini Barang Produk yang Tidak Jadi Mau gak mau Kita harus laksanakan Penegah hukum Juga harus berproses Demikian Akhir diskusi kita Kali ini Saya Emerson Yunto Pertama produser Acara Edikoko Tim teknis Pis Randu Ucapkan terima kasih Kepada semua Narasumber Om Alpon Kemudian Mbak Pebi Mbak Marbun Kita Jumpa lagi Dalam talk show RKN Di Minggu depan Dengan Tema-tema yang Menarik lainnya Terima kasih 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 Terima kasih